Menanggapi kemenangan umum yang disampaikan DPRD Kota Pontianak kembali menggelar Rapat Paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2022-2023 pada Jumat kemarin 4 November 2022 di ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Pontianak Rapat Paripurna ini beragendakan pidato jawaban Wali Kota Pontianak atas pandangan umum praksi-praksi DPRD Kota Pontianak terhadap rancangan peraturan daerah Kota Pontianak tahun anggaran 2023 Balikota Pontianak Edi Rustigamtono menjelaskan pandangan umum praksi-praksi pada intinya meminta peningkatan PAD baik dari pajak maupun retribusi Edi mengakui masih ada beberapa potensi pajak yang belum maksimal seperti pajak restoran, hotel, hiburan, dan PBB dengan peningkatan besar praksi meminta peningkatan peningkatan PAD dari pajak dan retribusi jadi kita sudah menyampaikan bahwa ada rencana pemisahan kami dari sejujurnya jadi badan pendapatan daerah yang khusus mengelola pendapatan dan badan kekuangan daerah jadi itu sudah dari sisi dari sisi organisasi itu juga sudah dilakukan kita upayakan sementara Ketua DPRD Kota Pontianak Sata Rudin menjelaskan dari jawaban Wali Kota Pontianak atas pandangan umum praksi-praksi itu nantinya ada langkah konkret yang diambil Sata Rudin mengingatkan Pemper Pontianak harus optimal untuk menarik pajak yang ada di Kota Pontianak agar target yang dicanangkan bisa tercapai sebab sebagai kota jasa dan perdagangan banyak potensi pajak yang luar biasa di Kota Pontianak Tadi itu kan sebagian sudah menulis dari pandang komunikasi ya tapi hal-hal yang khusus mungkin tidak disampaikan disitu tapi nanti ada langkah konkret yang akan diambil oleh BKD terkait dengan BKD apalagi tadi itu kan yang jelas pemisahan BKD dengan Bapenda atau Dispenda itu 2023 sudah efektif perdagangan akan segera kami bahas di bulan ini juga bulan 12 ini untuk selesaikan supaya tahun 2023 semua sudah optimal untuk menarik pajak restoran dan seluruh pajak yang di Kota Pontianak ini Walid Pond TV memberi tekan yang berbunyi sama dengan Bang Kamp